. Balapan yang berlangsung di sirkuit Katalunya, Barcelona, Spanyol pada Sabtu, tanggal 2 September tahun 2023, malam waktu Indonesia bagian Barat dimenangkan oleh Alex Espargaro. Alex Espargaro dari Aprilia Racing tampil dominan ketimbang sang juara dunia Francesco Bagnaia yang meraih pole position. Bagnaia pun finis kedua setelah ditempel Maverick Vinales hingga akhir. Balapan dirisaukan oleh cuaca yang mendung, namun para pembalap memutuskan untuk idak mengganti motor sebelum balapan. Francesco Bagnaia mengawali balapan sebagai peraih pole position dan berhasil mempertahankan keunggulannya di lap pertama. Marc Marquez yang mengawali balapan di urutan ke-12 langsung naik lima tingkat ke tempat ke-7. Setelah satu lap, Johan Zarco dan Alex Marquez menjadi pembalap yang turun paling jauh. Keduanya berada di urutan ke-11 dan ke-13 setelah turun enam tingkat. Pada lap ke-3, Jorge Martin turun tiga tingkat dari urutan ke-3 menjadi ke-6 setelah melebar. Marco Bezzeci menempelnya tepat di belakang pada urutan ke-7. Hingga lap ke-5, hanya Alex Espargaro yang bisa menempel Bagnaia di depan. Maverick Vinales tertinggal sekitar 0,8 detik di peringkat ke-3. Espargaro akhirnya mengambil alih peringkat pertama satu lap kemudian dan di tikungan yang sama. Sang pembalap asal Spanyol langsung berusaha meninggalkan Bagnaia dengan jarak sekitar 0,35 detik. Espargaro makin nyaman memimpin di depan dengan keunggulan 0,7 detik dari Bagnaia pada saat balapan tinggal mengisahkan tiga lap. Sementara itu, Fabio Quartararo sama sekali tidak terlihat dalam papan balapan karena terlalu berada di belakang, melebihi urutan ke-16. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!